Informasi pertama dibuka dengan hasil pertandingan antara klub Rans Nusantara FC dengan Bandura United di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu 18 Juni yang berakhir dengan skor Kacabata alias Endol Sama. Hasil laga lanjutan grup B ini membuat Rans Nusantara FC meraih 2 poin dari 2 laga yang telah dilakoni. Sementara itu untuk Bandura United naik ke peringkat 4 dengan koleksi 1 poin dari 2 laga. Pada babak pertama, kedua team memulai pertandingan dengan tempo permainan sedap. Rans Nusantara FC dan Bandura United mengerahkan kekuatan masing-masing untuk menguasai pertandingan. Klub milik Rafi Ahmad mengandalkan kecobatan 2 wiggernya untuk pengacang-acang pertahanan lawat. Sementara itu Laskar Sapi Krab memanfaatkan postur tinggi para penyerang mereka. Pertandingan babak pertama pun berlangsung alot meski banyak tercipta peluang namun belum dapat menghasilkan gol. Peluang pertama Bandura United diciptakan oleh Lulidha pada berit ke-14. Lulidha mencoba melakukan tendangan dari luar kotak pedalti namun masih melebar ke sisi kiri gawang. Sebelum water break babak pertama, Selwat Al-Jaberi mendapatkan peluang ebas seusah menerima bola kiribat dari sisi kanan lapangan. Mendiri tanpa kawalan di kotak pedalti lawat, penyerang asal Irak itu terlalu tergesa-gesa melakukan penyelesaian akhir. Ia pun langsung mendaduk bola dan malah melenceng ke kanan gawang Rans Nusantara. Sementara itu Rans Nusantara FC menciptakan tiga tembakan tepat sasarat ke gawang Bandura United. Namun tiga shot tersebut belum berhasil menjembol gawang yang dijaga oleh Reddy Oskario. Pada babak kedua, Rans Nusantara FC mulai keluar dari tekanan Bandura United. Pada abad ke-58, Wiger Rans Nusantara FC David Lally nyaris menjembol gawang-lewat namun digagalkan oleh keeper. Serangan demi serangan juga dilancarkan oleh Bandura United pada babak kedua, namun hingga pertandingan berakhir tidak ada skor yang tercipta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!